Apa yang kalian bayangin pas denger kata ini? Cloning makhluk hidup kayak yang pernah dilakuin sama institut ini? Atau malah si tentara super? Oke, istilah tadi emang kedengerannya kayak mainan ribetnya para ilmuwan di lab. Padahal bioteknologi ini sebenarnya bisa kita temuin sehari-hari. Atau mungkin baru aja kalian makan tadi pagi. Kayak salah satu produk bioteknologi ini. Tempe. Oke, tapi apa sih bioteknologi ini sebenarnya? Bioteknologi berasal dari kata bio dan teknologi. Simpelnya, bioteknologi ini adalah alat yang menyediain kebutuhan kita, terutama kebutuhan pangan dengan manfaatin peran makhluk hidup lain. Nah, kalau dari kasus ini, makhluk hidup yang membantu kita ngolah kedelai jadi tempe adalah jamur. Proses pembuatan tempe itu kita sebut sebagai bioteknologi konvensional. Beberapa karakteristik dalam bioteknologi jenis ini gunain alat dan cara yang sederhana dan manfaatin prinsip yang namanya fermentasi. Gimana maksudnya? Simpelnya, fermentasi adalah proses penghasilan energi untuk mecahin suatu senyawa yang terjadi secara alami. Terus, gimana dengan cloning yang dilakuin ke hewan kayak domba? Nah, kalau ini disebut sebagai bioteknologi modern. Sesuai namanya, bioteknologi jenis ini manfaatin alat dan cara yang modern. Dengan gunain prinsip yang namanya adalah rekayasa genetika. Rekayasa genetika sendiri artinya sifat suatu organisme yang diubah dengan cara memanipulasi gen dan DNA mereka agar sesuai dengan keinginan manusia. Saat ini, segala macam bioteknologi bisa kita rasain manfaatnya sehari-hari. Ada yang suka makan martabak satu ini mungkin? Nah, keju ini jadi salah satu contoh produk bioteknologi di bidang pangan. Dia dibuat dengan cara mengasamkan susu dengan bakteri yang kemudian dikentelin pakai bubuk ajaib ini. Kalau di sektor pertanian, contohnya kayak rekayasa genetik yang dilakuin biar sebuah tanaman punya sifat tertentu. Tanaman ini kita sebut tanaman transgenic. Teknik ini dilakuin dengan cara masukin fragment DNA ke sebuah tanaman lewat perantara bumpa plasmid atau virus yang dimasukin ke sel-sel tanaman. Meskipun kelihatannya kayak jagung pada umumnya, jagung ini punya sifat tahan terhadap hama. Tapi kok bisa kayak gitu? Ini karena jagung tadi jadi mengandung racun yang bikin hama-hama mati saat makan jagungnya. Tapi tentu aja jagungnya tetap aman buat dimakan manusia. Selain tanaman, hewan ternak juga bisa direkayasa jadi hewan transgenic. Contohnya yang dilakuin sama para ilmuwan di Selandia baru ini nih. Mereka berhasil nyiptain beberapa sapi perah transgenic yang bisa ngehasilin susu dengan kandungan protein khusus. Dan kerennya, susu berprotein khusus ini ternyata bisa digunakan sebagai obat alternatif untuk ngatasin satu penyakit yang cukup langka ini. Oke, masih ada lagi. Selanjutnya kita bahas manfaat bioteknologi di bidang kesehatan. Coba ada yang pernah minum obat ini pas lagi sakit? Nah, obat yang ampuh banget buat melawan bakteri inilah contoh produk dari bioteknologi. Fun fact, sebelum si obat ini ditemukan, luka gores kecil aja tuh bisa bikin anggota tubuh kita diamputasi loh. Atau bahkan kematian karena infeksi bakteri. Dan uniknya lagi, cikal bakal obat ini secara gak sengaja ditemuinnya sama ilmuwan Inggris satu ini. Kejadiannya gini, waktu itu dia lupa nutup salah satu cawan petri berisi bakteri di lainnya sebelum dia pergi tiburan. Pas balik, dia malah nemuin jamur yang tumbuh dan ngehambat perkembangan bakteri yang ada di cawan petri itu. Dan singkat cerita, jadilah penisilin, sang obat ajaib yang bisa nyembuhin penyakit kayak infeksi sendi, radang amandel, atau infeksi bakteri lainnya. Untung aja waktu itu gak ada yang ngingetin si Pak Fleming buat balik ya. Nah, selain untuk kesehatan tubuh, bioteknologi juga bermanfaat untuk lingkungan. Contohnya kayak pemanfaatan bakteri untuk bersihin polutan, kayak bahan bakar fasil yang disebut bioremedia. Ya, ya itulah kalian bisa baca kan ya teks ya. Nah, salah satu bentuk bioremediasi ini bisa ditemui dalam kasus tumpahnya minyak di ekosistem bakal. Kejadian ini bisa bahaya karena bakalan ngeganggu pertukaran oksigen dan karbon dioksida pada akar bakal. Untuk ngatasinnya, ada satu bakteri yang dateng ngelamatin kita. Bakteri ini bisa mecahin molekul minyaknya jadi karbon dioksida biar airnya bersih kembali. Dan terakhir, bioteknologi ini juga kita gunain buat nangkep penjahat. Eh, gimana nih maksudnya? Enggak ya, enggak lah yang lagi-lagi bukan tentang bikin tentara super. Jadi, kita sebenarnya bisa nih nyari jejak pelaku lewat rambut, darah, maupun air liur yang ditinggalin pelaku di TKP. Nantinya, DNA yang didapet dari jejak tadinya bakal dicocokin dengan DNA si terduga penjahat. Kalau cocok, jadi deh alat bukti buat jeblosin dia ke penjara. Oke, kita udah bahas segala manfaat dari si bioteknologi ini. Tapi jangan salah, karena bioteknologi juga punya dampak buruknya juga. Masih inget jagung yang tahan kamar tadi? Nah, enggak taunya kepopuleran jagung jenis ini bisa bikin jagung-jagung alami jadi makin langka. Dan kalau jagung ini ditanam barengan nih sama jagung biasa, dia bisa ngehasilin anakan yang juga transgenic atau disebut sebagai polusi gen. Nah, hal ini ternyata berpotensi nyiptain hama baru yang jauh lebih kuat. Kenapa gitu? Soalnya para hama jadi udah adaptasi sama racun pada jagung tersebut. Dan kalau udah gitu, suatu saat bisa aja manusia gak akan sanggup ngalahin hama yang udah overpower tadi. Nah, ngeri juga ya. Ya, itulah kenapa perkembang biakan tanaman atau hewan transgenic serta hasil produk umumnya dilakuin secara terbatas dan melalui uji coba yang sangat panjang. Nah, itu dia gimana keren dan seremnya bioteknologi ini. Eh, tapi tenang. Meskipun ada seremnya, justru bioteknologi ini harus kita pelajarin biar kita dapet untungnya dan ngehindarin dari kerugiannya. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Dan seperti biasa, terima kasih. Sub indo by broth3rmax